Halo guys, jumpa lagi di channel saya, di channel Wangdeso Pengen Sinau Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview atau mempraktikkan cara setting vokal Ini untuk vokal nyanyi ya, untuk vokal nyanyi Ini setting vokal suara untuk vokal nyanyi ya guys Saya coba dulu Untuk langkah pertama kita masukkan mikrofon Kita masukkan mikrofon, di line saya pakai channel 3 untuk mikrofonnya Sudah saya naikkan, ini agak noise, speaker-nya saya adepkan disini Nanti biar lebih mudah untuk mendengarkan ke HP-nya, biar mudah terekam Dan biasanya karena saya memakainya line Karena line ini lebih lemah daripada panel mic Jadi ini agaknya cukup tinggi Kemudian sekarang saya coba setting flat dulu Semua saya setting flat Kemudian di bagian sini saya setting segini Karena ini cukup berat Masternya saya setting segini Dan ini efek ya guys Untuk efek Untuk pada bagian send Pada bagian send Ini dapat input dari efek aslinya guys Nah ini ada efek asli Pada panel bagian belakang Ini sudah saya kasih nama Biar nggak nengok-nengok ke belakang Untuk bagian send kita kasih in Dan output efek Dan output efeknya kita kasih di out channel 8 Nah fungsinya apa guys Jadi fungsinya Nanti channel 8 ini sebagai pengatur EQ si efeknya sendiri Jadi kita bisa mengatur lembut dan lebar sekaligus keringnya dia Melalui bass, middle, dan high frequency Jadi seperti itu guys Oke sekarang saya sudah pegang mikrofon seperti ini ya Jadi saya sudah pegang mikrofon Sorry karena saya pakai kamera belakang dulu Untuk menjelaskan ya guys Untuk menjelaskan bagaimana nanti settingnya Sorry karena disini saya tidak pakai grounding Jadi agak noise untuk pakai yang input line ya Seharusnya pakai grounding dulu Tapi ini saya mau membagikan secara langsung saja Oke disini kita atur channel ketiga Tiga ini ini gain Ini gain Saya atur dulu mentahannya ya Karena ini untuk vokal karakter saya Untuk setiap orang karakternya beda-beda Tergantung orangnya Saya coba untuk karakter flat seperti ini sudah bisa ya Kita tambahkan agak sedikit basah gitu ya Oke sekarang kita angkat untuk bagian efek Karena tadi bagian efek saya ambil di channel 8 Ini out efek saya ambil di channel 8 Dan innya di send Otomatis untuk pengaturan efek Karena di bagian send ini Ambilnya di send efek Maka dari channel ini Dari channel ini kita gunakan ini Efek ini nanti untuk mengatur Masuknya efek Pertama kita kecilkan dulu dah Biar nanti tahu Nah kita Gede kan dulu Kita ambil di U Untuk volume efeknya Dan ini saya 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 habiskan dulu ya Oke sekarang kita coba Untuk Masukkan efek melalui Efek di channel 3 Test Test Oke efeknya sudah masuk Nah Dari sini efeknya masih mentah ya Masih flat Sekarang kita coba Untuk Test Karakternya Karakter efeknya kita Saya lebih suka basah Atau ngesis Atau nyes Jadi saya Ambil yang high nya saja Seperti ini Test 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 Nah Disini sudah Terlihat ya Untuk karakternya menjadi basah Kalau Misalkan karakternya ingin kering Kalian bisa Saja tambahkan Untuk middle nya Seperti ini Test 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 Sorry feedback Test Test Gitu ya Jadi ini untuk Karakter kering Dan ini untuk karakter lebar Test 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 Seperti itu Test 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 Nah itu Suara efeknya Terdengar Menggema Lebih lebar Untuk Bagian low nya Karena ini untuk Karakter vokal Biasanya saya hanya Menambahkan untuk Lebarnya sedikit Terus Keringnya sedikit Dan basahnya yang agak Banyak Untuk Membuat efek Suara nyis Seperti ini Jadi biasanya saya Gunakan setting Seperti ini Untuk gain Saya biasakan Seperti ini Oke Untuk Pilihan efek Ini suaranya Sudah seperti ini Ini sesuai Dengan karakter saya Untuk Menurut saya Dan Sekarang kita coba Untuk Pada Panel mixernya Untuk mengatur Panjang Dan Berapa mixnya Saya biasanya Untuk mix Ambil di Jam 2 Seperti ini Ini untuk Mencampurkan Antara input Dan output Misalnya kita Kurang gini Nanti berarti Tidak ada campur Jadi kita Campurkan saja Seperti ini Sampai jam 2 Saya sukanya Kemudian Disini ada Input dan output Jadi disini Untuk membanding Seberapa input Yang dimasukkan Dan output Yang dikeluarkan Kalau yang disini Bisa Saya Biasanya Sukanya Seperti ini Outputnya Lebih banyak Daripada input Kemudian Untuk Pada bagian Disini Pada bagian Apa namanya Efek Saya ambil Nomor 123 Dengan Edit B Itu Mentok di kanan Ini untuk Suara Nisnya Jadi saya Offkan saja Biar suaranya Lebih nis Gitu ya Kemudian Untuk Panjangnya Gemah Biasanya Saya setting Untuk Nomor 123 Ini saya setting Di 4 Tujuan 4,7 Disini kita Tinggal Keser Nah 3, Itu Kurang Panjang Seperti ini Nah Ini Untuk 3, Ini untuk 3, Kemudian Kalau saya Sukanya Di Kisaran 4, Nah Semakin Tinggi Ininya Semakin Panjang Efeknya Lebih suka Lebih suka Di Sekisaran 4, Tadi Sel 47 Gitu ya Tis Tis Oke Sudah ya Sekarang kita Coba Untuk Test Bokalnya Tis C C Tis Apabila Merasa Efeknya Terlalu besar Kita bisa Pelankan Kita bisa Pelankan Dari Oke Tadi Sudah Kita Setting Untuk Pengaturan Suaranya Seperti Ini Tadi Di Pada Mixer Di Efek 123 Terus Di Edit A Pada Kita Ambil 4,7 Kemudian Untuk Pengaturan Pada Mixer Pengaturan Pada Mixer Kita Ambil Hampir Flat Dan Di Pengaturan Di Efek Saya Ambil High Saja Untuk Mengambil Efek Suara Halus Kemudian Saya Mau Kecilkan Sorry Saya Matikan Saja Mic Saya Kecilkan Untuk Di Bagian Sini Ini Untuk Input Efek Saya Kecilkan Saja Karena Terlalu Besar Segini Saja Sudah Cukup Saya Tis Tis Sudah Segini Saja Karena Untuk Menyanyi Itu Tidak Perlu Terlalu Gede Efek Biar Suara I, U, E, O Jelas Tidak Terserimpet Oleh Suara Efek Panjang Efek Menurut Saya Kalau Ada Yang Lebih Bisa Silahkan Beri Masukkan Di Channel Saya Oke Sekarang Kita Coba Untuk Menyanyikan Satu Lagu Di Di Low Low High Oke Semuanya Sudah Dapat Untuk Suaranya Cepat Dan Mudah Sekarang Kita Coba Untuk Nyanyi Pakai Laptop Saya Coba Buat Hotspot Dari Handphone Bisa Tidak Oke Pada Kesempatan Ini Saya Coba Take Vokal Tetapi Vokalnya Tidak Panjang Ini Ini Saya Ngomong Disini Karena Spacenya Gak Cukup Besar Jadi Saya Cukup Nengok Kepala Saja Ya Nah Disini Saya Pakai Video Dari Channel Karaoke Time Disini Semoga Tidak Dikenakan Kecipta Ya Saya Cuma Mau Ambil Buat Sample Suara Saja Sedikit Dan Sebentar Saja Di Bagian Berapa Baid Saja Disini Loh Nah Untuk Settingan Vokalnya Seperti Ini Kemudian Pakai Musiknya Dari Karaoke Time Nanti Saya Kasih Link Di Bawah Buat Yang Ingin Karaoke Oke Saya Play Saja Saya Mau Menyanyi Cuma Berapa Bait Karena Suara Saya Tidak Terlalu Bagus Jadi Saya Malu Untuk Sebagai Contoh Oke Oke Jadi Seperti Itu Ya Untuk Lebih Jerasnya Seperti Ini Oke Oke Mungkin Itu Sample Vokal Dari Asli Reverb 1000 Dan Settingan Saya Sendiri Saya Pribadi Untuk Pada Untuk Kalian Yang Sudah Pro Untuk Dengan Alat Seminim Ini Ada Masukan Untuk Lebih Baik Silahkan Komentar Di Kolom Komentar Ya Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Dan Berikan Komentar Yang Bagus Semoga Bisa Menjadi Manfaat Buat Kalian Yang Masih Pemula Atau Masih Bingung Untuk Neset Seperti Ini Karena Saya Masih Tinggal Pemula Oke Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Sekali Lagi Sampai Tumpah Di Lain Video Assalamualaikum